ini saya lanjut ya jadi ini adalah luas penampangnya luas penampang dari sampel jadi untuk menjelaskan gambar ini kita mengalirkan fluida ke sampel batuan yang menunjukkan permeabilitas dengan tekanan P1 dan P2 semakin besar P1 artinya arah aliran dari sini kalau P1 lebih kecil artinya P2 lebih besar berarti arah alirannya ke kiri ini arah aliran ke kanan maka apabila kita sudah mengetahui parameter-parameter ini kita akan mengetahui besar nilai permeabilitasnya berapa laju alirnya yang diinjeksikan berapa viskositas dari kulidanya berapa panjang dari sampel batuannya berapa luas penampang dari sampel batuan dan berapa tekanannya kita akan dapat nilai permeabilitasnya itu ya cara untuk mencari nilai permeabilitas di lab oke selanjutnya dan ini untuk penentuan parameter reservoir dengan parameter saturasi ya jadi rongga di dalam batuan berpori sebagian dapat berisi cairan dan sebagian lagi berisi gas ya fraksi volume rongga atau poli-pori yang diisi cairan diatakan sebagai saturasi cairan ya yang didefinisikan sebagai pergandingan antara volume cairan dan volume poli-pori keseluruhan nah ini adalah contoh dari penentuan nilai saturasi air ya jadi SW sama dengan volume air dibagi volume poli-pori keseluruhan ya tuh jadi apabila batuan berpori hanya berisi minyak dan air maka nilainya SO tambah SW sama dengan 1 ya sehingga kalau kita mengetahui nilai SW maka kita akan mengetahui nilai SO kemudian untuk mencari nilai SO sama dengan 1 min SW tinggal kita pindah ruaskan SW positif pindah ruas menjadi negatif 1 kurang SW jadi contohnya misalnya SW adalah 0,3 ya maka kita akan mengetahui nilai SO ya karena 1 dikurangi 0,3 hasilnya adalah 0,7 jadi saturasi oilnya ada di sebesar 0,7 jadi satuan saturasi ini dia adalah bilangan tanpa dimensi ya jadi bisa tanpa satuan ataupun bisa menggunakan satuan tapi dia menggunakan persen ya jadi itu ya jadi intinya saturasi ini menunjukkan berapa persen atau fraksi dari fluida yang ada di di pori-pori batuan ya secara keseluruhan nah ini adalah contoh dari data core ya data core yang hasil analisa lab ya jadi kalau teman-teman melakukan penelitian di migas ya kalian akan menemukan data seperti ini ya ini adalah data core routing core ya gimana routing core itu berisi data tentang data porositas terus data permeabilitas tapi permeabilitas yang permeabilitas absolut ya jadi jadi data core itu ada dua ya dulu pernah saya jelaskan kalau tidak salah di sedimentologi ya jadi data core itu ada dua ada data core routine dan ada data special core analysis jadi perbedaannya mungkin di analisanya jadi kalau special core analysis mungkin dia menganalisa data-data seperti data tekanan capilar permeabilitas relatif permeabilitas permeabilitas yang memiliki hubungan antara dua pulida ya nah kalau data core biasanya data-data permeabilitas cor routine ya biasanya data permeabilitas absolut porositas selalu banyak ya nanti saya siap datangnya teman-teman untuk melihat sendiri ya nah ini adalah data-datanya ya coba saya zoom dulu nah ini nah disini dia data core ini menunjukkan sample numbernya ya biasanya satu sample number itu panjangnya itu bisa satu fit ya jadi ini kedalamannya endepnya dari 10.860 sampai 10.861 artinya panjang sample core ini satu fit ya lalu saya kurang jelasnya mungkin ini W ya jadi ini permeabilitas dengan dia mencoba mengalirkan fluida ya jadi satuannya adalah mini darsi ya mini darsi itu adalah seper seribu dari satu darsi ya nah ini kalau kita lihat ini ada dua ya untuk nilai KW dan Kair ya Kair ini adalah fluida untuk yang dialirkan ke sample batuan itu adalah udara ya atau gas yang ini adalah air ada tokida nah disini dapat dilihat ada perbedaan analisanya nah disini 69,9 disini 87,3 ini 208 251 nah ini biasanya kesepakatan mungkin yang pilih pakai yang yang air atau yang udara ya gimana yang yang udara atau gas dia hasilnya lebih optimis ya lebih besar kalau yang air dia lebih pesimis biasanya yang dipakai adalah pesimis sehingga hasilnya tidak terlalu terlalu besar ya terlalu over nah ini adalah nilai porositasnya nah ini disini satu hanya adalah persen jadi artinya disini untuk kedalaman sampel ini sampel 1 ID sampelnya maka porositasnya disini adalah 37% atau kalau kita bagi 100 peraksinya adalah 0,37 jadi dari 100% total batuan 37% adalah pori-porinya itu ya dari porositas nah ini ini untuk permeabilitas vertikal biasanya yang dipakai itu adalah permeabilitas horizontal yang disini tadi nah ini adalah data dari density atau densitasnya nah ini untuk sampel 1 dia grain density nya 2,73 gram per cc oke ini adalah sampel dari contoh dari sampel por kita lanjut nah ini adalah contoh dari sidewall por jadi memang untuk analisa por itu dia ada yang bottom hole ya bottom hole itu biasanya sampelnya seperti ini jadi kedalamannya itu berurut kedalamannya burut dari 180 1080 60 61 61 sampai 62 jadi buruk ya karena dia diambil secara simultan secara terus menerus ya sedangkan untuk sidewall dia diambil di sisi dari kanan dan kiri ya dari si lubang sumur ya sehingga datanya kadang didapat tidak tidak pas ya jadi atau tidak continue untuk kedalamannya jadi ada gap kedalaman yang kosong seperti ini ya 112 tiba-tiba ada lagi sampelnya di 191 kalau saya gambarkan mungkin seperti ini jadi kalau pori sumur ya nah saat ini kita anggap lurus ya saya enggak berkembar nah kalau bottomhole coring ya bit kc bottomhole coring dia ngambil sampel cor dari bawah sini di bore jadi sampel cor masuk ke dalam chamber di sini otomatis kita tinggal bagi dia per fit sampel tapi kalau sidewall power as we see dia aduh wait si 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 selamat menikmati